Sebagai instruksi Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, Kota Tarakan akhirnya mulai menetapkan PPKM level 4 tersebut. Danim 0907 Kota Tarakan, yang juga bagian dalam penanganan COVID-19 pasti Kota Tarakan menjelaskan, Selama PPKM level 4 berlaku di Kota Tarakan, tidak ada penyitaan barang milik kafe seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Komandan Kodim 0907 Letkol Infantri Eko Antoni Chandrales Tianto menegaskan, berdasarkan instruksi Wali Kota Tarakan, saat penertiban dilakukan petugas sudah diinstruksikan untuk tidak mengangkut barang-barang dagangan ataupun fasilitas kafe, hanya menetapkan pengunjung jika terpantau adanya kerumunan. Selain itu, kafe harus menyesuaikan instruksi pemerintah dengan muatan hanya 25 persen. Sedangkan untuk patroli akan terus ditingkatkan oleh seluruh pihak, baik pemerintah TNI maupun PORI. Perintah Pak Wali jelas, petunjuk Pak Wali jelas, bahwa tidak ada lagi yang mengangkut-angkut putih, miram-miram bagian sebagian. Tepatnya kalau misalnya kerumunan, kita kurangi kerumunan itu. Jadi yang kita tertipkan bukan restorannya, tapi pengunjungnya. Supaya ya di sisi lain kita bisa menekan angka kasus, di satu sisi kita juga ekonominya juga berjalan. Walaupun saya yakin dan bergaya, ini tidak bisa memiliki penampilan barang-barang. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan lagi kita nyari-nyari ngampas meja, menyemprot, tidak ada isinya. Hanya kita yang tertipkan pengunjungnya. Warung rancoran bukan, saya dengan ketentuan yang berlaku di KPK yang 4 sesuai. Tui Muhammad melaporkan.